Dua serangan teror di Yerusalem, di Kota Daud dan Neve Yaakov. Suara tembakan yang Anda dengar barusan berasal dari Jalan Maalot Ir David, atau Kota Daud, area di sekitar Silwan, Yerusalem Timur. Silwan adalah area Hunian yang terdiri dari mayoritas orang Arab dan segelintir orang Yahudi. Dua orang Yahudi berumur 49 tahun dan 23 tahun, ayah dan anaknya ditembak oleh seorang remaja Palestina berumur 13 tahun. Kedua korban dalam kondisi terluka pada bagian tubuh atas. Video yang Anda lihat ini dan video pertama berasal dari warga Arab yang tinggal di Silwan dan bisa menyaksikan kejadian dari kejauhan. Silwan memang terletak di lereng bukit yang paling dekat dengan Bukit Bait Suci di mana dua masjid berada. Dalam bahasa Ibrani, Silwan adalah Siloah atau Siloam. Kolam Siloam tertulis dalam Alkitab. Serangan teror di Kota Daud terjadi kurang dari 24 jam setelah teror di depan sinagoga di wilayah Neve Yaakov Yerusalem. Teroris datang naik mobil, menunggu orang-orang pulang dari ibadah Bukasabat pada Jumat malam di sinagoga untuk memuntahkan pelurunya. Terima kasih telah menonton! 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 Teroris membunuh tujuh orang warga sipil dan tiga orang yang terluka hingga kini berjuang untuk tetap hidup. Polisi Israel berhasil menewaskan teroris yang baru berusia 21 tahun dan sebelumnya tidak pernah melakukan kriminal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanan Internal Itamar Ben-Gefir datang ke lokasi sinagoga. Pemerintah Israel kini berhadapan dengan teror demi teror. Tak bisa dipungkiri, teror Neve Yaakov adalah teror terburuk dari sisi jumlah korban sejak tahun 2008. Fakta Israel menentang segala bentuk kekerasan dan teror untuk mencapai tujuan. Karena itu, Fakta Israel mendukung upaya Israel melindungi warga negaranya dan melawan terorisme. Salam Damai dari Fakta Israel